Pemirsa dua perampok nasabah bank yang dikenal spesialis lintas daerah ditangkap tim Resmob di terskrimung Polda Jambi bersama Polres Bungo. Keduanya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat ditangkap. Tim Resmob Polda Jambi bersama Polres Bungo menangkap dua perampok nasabah bank yang terjadi pada 29 Agustus 2022 lalu di Kabupaten Muarok Bungo. Pelaku di antaranya Indra Irawan, 43 tahun, warga Eka Jaya Kota Jambi dan Andresa Putra, 34 tahun, warga Legok Kecamatan Danau Sipin. Keduanya dikenal sebagai perampok spesialis lintas daerah bahkan dari pengakuan pelaku. Keduanya pernah merampok di negara Malaysia. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan saat ditangkap di wilayah Jambi seberang Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi pada Rabu 31 Agustus 2022. Direktur Reskri Mumpolda Jambi, Kombespo Andri Ananta Yudistira mengatakan penangkapan pelaku berawal dari pelacakan CCTV di bank yang dicurigai kedua pelaku mengintai sejak dari dalam bank. Pelaku diketahui menggasak uang korban senilai 275 juta rupiah yang disimpan korban di dalam jog sepeda motor setelah keluar dari bank. Saat korban menjemput anaknya di SMA Negeri 12 Muara Bungo, pelaku langsung mencongkel jog sepeda motor korban. Dari pengakuan korban, uang tersebut akan digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Keduanya tersangka ini melakukan aksinya di siang hari. Ternyata pelaku sudah berada di sana juga untuk mengintai korbannya. Jadi sejak apa? Sejak di dalam bank tersebut. Nah, pada saat korban membawa kuang yang baru saja ditarik dari bank tersebut, dimasukkan ke dalam jog motor, menarikkan bisa lihat untuk motornya, maaf bukan ini ya, ada jog motor. Di jog motor, separah pelaku ini melihat dan mencari kesempatan untuk memambil uang yang dimasukkan di dalam jog motor korban. Diketahui, sebagian uang sudah digunakan pelaku untuk membayar utang dan telah ditransfer ke istri dan kerabat pelaku serta untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 363 M1 dan 4 dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara.